Bupati Romy Haryanto kukuhkan 30 orang situasi sui terbaik pasukan pengibar bendera merah putih Kabupaten Tanjung Cepung Timur tahun 2022. Kegiatan ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Cepung Timur selasa malam. Sebanyak 30 orang pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka Kabupaten Tanjung Cepung Timur dilakukan pengukuhan oleh Bupati Tanjung Cepung Timur Romy Haryanto di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Cepung Timur pada selasa malam. Pengukuhan tersebut pun berlangsung dengan hikmat dan lancar. Acara ini juga dihadiri secara langsung oleh sektor Forkopimda serta seluruh kepala OPD dan orang tua dari 30 orang anggota paski beraka Tanjung Cepung Timur yang akan mengibarkan bendera merah putih pada Rabu 17 Agustus 2022. Bupati Romy Haryanto dalam hal ini mengutarakan pelaksanaan pengukuhan paski beraka berjalan dengan lancar. Ia juga mengucapkan rasa syukur karena kegiatan ini dapat kembali dirasakan setelah 2 tahun belakangan tidak dilaksanakan lantaran pandemi COVID-19. Setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini dan Alhamdulillah wujud rasa syukur kita dengan mudah-mudahan dengan berayaan pandemi COVID-19 kita dapat melaksanakan kegiatan seperti semula lagi. Malah hari ini kita tambah dengan deklarasi antinakroba. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dan tentunya harapannya besok adik-adik paski beraka dapat melaksanakan tugas dengan sesuai baiknya dan memang hari ini kita beri mereka motivasi agar mereka dapat membanggakan baik itu bagi masyarakat kabupaten Tanjung Cepung Timur, orang tua tentunya, musah dan bangusah. Di tempat yang sabah, Wakil Bupati Tanjung Cepung Timur, Robi Nahlian Shah juga menyampaikan pesan moral dan semangat karena akhirnya kegiatan pengibaran bendera sang merah putih dapat kembali dilaksanakan. Dalam hal ini, Wabup Robi Nahlian Shah juga menyampaikan agar masyarakat dapat selalu menjaga kesehatan. Tentunya 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini punya makna pasti. Maknanya apa, 2 tahun kita tidak berkegiatan, hari ini tidak berkegiatan tapi tetap kami selaku pemerintah menyimbau masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan kita tetap juga melakukan vaksinasi biar COVID tidak pernah hilang tapi kemudian penanganan dan antisipasi masih terus kami lakukan di pemerintah. Kita bersyukur hari ini sudah mulai dibuka kemudian diperbolehkan kita berpacara dia besar harapkan penyelenggaraan pengibaran bendera itu kemudian nanti bisa disupteskan oleh adik-adik kita.